Ada satu klien gue mau buat usaha ini. Siapa yang kita harus pilih? Orang yang punya tiga profile. Profile leader, profile warrior, sama profile pioneer. Biasanya usahanya maju. Kemarin kita udah liat gimana empat pilar ini dari jam, tanggal, bulan, dan tahun. Dapet karakter dan goal dan sebagainya lah ya. Ambisi, angan-angan kita tau itu semua. Dan dari situ ada juga yang namanya talent dan role ya. Role dan talent ya. Betul. Nah, sekarang kita mau coba nih masuk ke topik berikutnya. Another, apa ya, kulit yang berikutnya nih. Itu gimana tuh Pak? Mengenai talent dan role itu Pak? Ya, jadi mengenai profile. Profile dan role tadi. Nah, profile itu biasanya akhirnya kita bilang sebagai talent seseorang. Oke. Profile seseorang ya jadi talentnya nih lah. Iya. Nah, role itu apa yang dia mau lakukan. Apa yang mau dia kerjakan dengan dasar cara berpikir. Tanpa dia nggak punya pikiran itu, dia nggak bakal lakukan itu. Oke. Jadi kalau di role itu, itu misalnya ada director. Director, director gitu ya. Terus ada misalnya creator. Ada misalnya yang namanya supporter. Iya. Ya. Nah, itu beda-beda tuh. Tipikal orangnya beda-beda. Cara berpikir beda-beda dan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan apa yang dia punya juga berbeda. Nah, terus masuk lagi ke yang tadi, profile atau talent. Nah, di situ ada juga macam-macam tuh. Ada misalnya, kita bicara the leader, orang yang menjadi leader. Ada friend, strukturnya jadi friend. Ada juga misalnya artis, performer. Iya. Ada lagi yang namanya warrior. Nah, itu beda-beda juga. Oke. Nah, bagaimana nih kita melihat ini? Ya, kalau begitu kita melihat siapa diri kita, itu kita bisa lihat dari apa sih nih kita. Oh, misalnya contoh seorang kita ini cara berpikirnya seperti director. Nggak mungkin kita jadi creator. Sulit sekali. Iya. Mungkin bisa, tetapi hasilnya nggak maksimal. Jadi, kalau kita sudah sebagai director, ya kita jadi director aja. Kita tujuannya director. Itu yang gue bilang tadi, destination. Nah, begitu director. Director tuh apa sih? Director itu adalah seseorang yang masuk ke perusahaan atau masuk ke dalam dunia bisnis dia, usaha dia, untuk membenarkan sesuatu yang bengkok. Oke. Jadi, perusahaan yang kurang oke, dikasih ke dia, oke jadinya biasanya. Umumnya. Oke. Tetapi apakah dia bisa membuat perusahaan? Tidak bisa. Tidak bisa. Pusing dia buat perusahaan. Itu tugasnya creator. Dia meng-create sesuatu. Oke. Berarti ya, masing-masing orang punya fungsinya sendiri-sendiri, dan kalau misalnya salah, jadinya either mungkin ya berantakan atau nggak maksimal kali ya? Nggak maksimal. Bukan berantakan. Oke. Kita nggak sebut orang berantakan, tapi nggak maksimal. Iya, iya. Destination yang sebelumnya udah kita bicarakan, mustinya ke Surabaya, dia pergi ke Bali. Ya salah lah. Gitu. Apakah hidup nggak di Bali? Hidup. Iya, iya. Tetap hidup. Oke, oke. Sama seperti misalnya kita bicara lagi profile tadi, talent. Iya kan? Nah, talent juga begitu. Saya adalah performer. Tahu-tahu saya sudah jadi leader. Ya nggak bisa lah. Performer itu bisa menjual sesuatu, dasarnya adalah perform dia. Jadi kalau misalnya seorang sales misalnya, mempunyai performer nih, dia punya profile itu performer, itu adalah dia bisa jualan barang, tetapi bukan orang melihat barang tersebut. Orang tersebut melihat dirinya dia. Dia menjual dirinya, bukan barangnya. Iya, iya. Barang nomor dua jadinya. Iya. Dia udah, orang udah senang aja sama dia. Gue nggak perlu, gue beli aja dari dia. Iya, iya. Nah, that's performa. Oke, oke. Kalau nggak enakan, Pak? Apakah karena itu juga? Kan ada orang beli, oh nggak enak nih jadinya beli. Apakah itu juga ya? Iya, karena jago ngomong, ghe. Jago perform. Iya. Tetapi dia nggak bisa kerja berdua. Dia harus sendiri. Oke. Beda sama leader. Leader kerja rame-rame, tapi dia the lead. Iya. To lead. Apa sih leader? Leader adalah orang yang bisa membawa timnya, bekerja dengan fun, senang hati, terus mencapai tujuannya. Iya. Orang tidak perlu ada si the leader ini di tempat, mereka tetap kerja dengan senang hati. Jadi orang punya tuh semua. Iya, iya. Memang ada sih. Saya ada satu paman juga kayak gitu tuh, Pak. Dan bisa kelihatan sih. Dan saya kadang juga bingung ya. Eh kok bisa ya? Dia perusahaannya, dia membawahi mungkin berapa ribu, tiga ribu orang kali. Cuman ya itu. Tanpa kehadiran dia, semuanya jalan. Dan orang suka sama dia gitu ya. Menarik tuh, menarik, Pak. Jadi kalau misalnya ada satu klien gue mau buat usaha nih. Mau buat usaha. Siapa yang kita harus pilih? Orang yang punya tiga. Tiga profile. Profile leader, profile warrior, sama profile pioneer. Oke. Wah itu tiga top tuh. Untuk jadi usaha. Biasanya usahanya jadi maju. Oke. Pioneer itu, dia menemukan sesuatu. Dia sangat, sangat apa ya. Sangat cepat untuk membuat inovasi baru dan lain-lain. Itu pioneer. Yang namanya warrior, itu sangat jago untuk mengubah sesuatu yang tidak liquid, menjadi liquid. Oke. Leader, memimpin semua staff atau anak buah perusahaan dengan bekerja fund. Bayangin kalau kita punya satu orang, punya tiga ini. Berarti bisa tuh ya punya tiga itu, Pak ya? Karena presentasi kan. Oke. Kelihatan nanti. Wah ini harusnya HRD. HRD boleh. Harus. Wajib. Iya, mesti tahu gini-gini. Iya, betul. Ya contoh Walmart ya. Apa tuh? Supermarket kan dia ya. Iya, di Amerika. Nah, pendirinya tuh. Pendirinya itu adalah, talentnya dia itu adalah leader. Tetapi, dia punya cara berpikir itu supporter. Oke. Jadi dia men-support orang. Jadi anak buahnya tuh merasa di-support sama dia, dan dia sendiri mempunyai talent atau profil leader. Bayangin, hebat kan? Iya, iya. Betul, betul. Nah, kalau kita mau jadi seorang pengusaha misalnya, kita nggak punya tuh profil itu, kita nggak punya tuh role itu. Panggil orang gaji dia, dia yang kerjain. Kita nggak pahing juga, repot-repot. Iya, dong? Iya, betul. Tinggal kita cari orang yang tepat. Iya, iya. Diurutin semua tuh. Begitu dapet satu tepat, oke jalan. Nah, konglong merat-konglong merat Indonesia, pakai itulah pasti. Kan konglomerat Indonesia kan, Feng Shui semualah. Iya, iya. Udah tau, dia mereka udah ngerti ya, aturan mainnya begini, tinggal ngikutin aja sebenernya ya. Iya, ngikutin aja. Ngikutin. Ngapain repot? Itu kan udah kompas tuh. Kayak kompas, lu mau kemana-kemana? Ketauan nih. Oh, gua harus kesini nih. Situ loh. Ya tinggal diatur aja semua itu. Dan gak usah dites-tes. Kalau dites-tes juga gak ada gunanya. Iya, iya. Misalnya contoh nih, oh, si A nih gak punya painir atau gak punya leader. Ya gak apa-apa deh. Gua taruh pimpin, dia jadi pemimpin misalnya. Karena apa? Misalnya bayarnya murah dia. Gak jadi apa-apa. Mendingan gua bayar mahal, tapi dia punya tiga ini. Wah, keren. Iya, maju tuh ya. Profesional udah. Nah, itu yang kadang, itu tadi sih, orang gak lihat gitu. Dan paling bener adalah kita menyadari ya. Kita ini di mana posisinya. Untuk ketika kita sadar posisi kita di mana, yaudah, main aja di situ. Betul. Dan yang tadi itu lah, tinggal ngikutin aja. Apa nanya, patronnya ya. Patronnya yang ngikutin aja. Dan, the universe, alam semesta, akan mempermudah gitu ya langkah ya. Membuka. Karena semuanya itu tadi, harmoni gitu ya Pak. Iya. Nah, misalnya contoh. Kita mau cari, orang bagian keuangan, atau orang, taruh lah, orang akuntingnya lah. Bagian akunting. Terus kita pilih, orang, painir. Wah, selesai itu. Gak jadi apa-apa. Iya. Karena dia wajah mau nemuin sesuatu. Oh, lu akunting kalau di belakang meja. Ya, kita cari siapa? Orang yang mempunyai profile, yang mempunyai talent, sebagai analisor. 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 Menganalisa tuh. Dia main dengan data. Nah, itu cari orang yang seperti itu. Udah lah, semua itu ada. Gampang. Gak susah. Iya, iya. Aplikasinya ada, iya. Wih, apa susahnya ya? Berarti? Nah, cuman orang sering gak bisa bacanya. Gitu. Problemnya di situ. Karena baca itu perlu belajar. Oke. Iya, iya. Untuk orang lain mungkin agak sulit. Untuk gue mudah karena gue belajarnya lama. Iya, udah lama lah ya. Pake buku. Iya, iya. Asik nih. Dan itu sih. Biasanya kalau kita mau ngelamar kerjaan apa, ngirim CV ya. Kalau masuk ke Pak Tommy, tanggal lahir dulu dilihat. Iya. Loh enggak? Ini gak arahnya kemana nih? Jadi, kalau berapa kali sih, tapi gak banyak. Berapa kali bantu tuh kayak gitu kan. Yang penting kan kita bicara mengenai empat pilar dulu. Udah dapet empat pilar, oke lah. Kadang-kadang jam sulit. Udah tiga pilar juga lumayan lah. Udah 75 persen kan. Kalau empat kan seratus. Bagi 25, 25, 25. Nah udah 75 lumayan lah. Nah itu, dasarnya itu aja. Nah biasanya kan pertama, pemilik perusahaan atau pemegang saham. Layernya nih, BOD-nya, mesti sama sama mereka nih. Mesti gak bertolak belakang. Nah di bawah BOD ada nih, manager-manager. Mesti sama sama BOD-nya. Diatur layernya. Seperti itu. Jadi orang-orang itu berada di tempat yang tepat lah ya. Mesti yang tepat. Orang analyzer disuruh jadi jualan. Gak jualan dia. Mesti performer disitu. Iya, iya. Yang jago jual. Iya. Iya kan? Terus mesti apa? Friend. Supaya dia dengan kliennya berteman. Yang ketemu dia langsung. Wah, enak nih ya gaul sama Martin. Gak beli barang lu dulu. Gaul aja dulu. Gitu. Iya. Jadi tau nih, mau ngarahnya gimana? Merespon kepada situasi, orang, dan sebagainya. Lebih gampang. Gampang. Iya. Ya balik-balik lagi, mau ikut apa enggak? Gitu aja kan. Ada juga sih yang kita udah kasih tau dengan ilmu ini, dia ya merasa ilmu gua gak begini ya. Dia ngerti, ya udah gak apa-apa. It's okay. Ya balik lagi lah ke pribadi masing-masing ya Pak. Karena ini basically islanya ilmu pasti, quote unquote, tapi 80-20. Karena memang ya itu tadi, umurnya udah ribuan tahun ya Pak ya. Udah. 2.700 tahun sebelum masehi. Sebelum masehi. Iya, bahkan lebih kayaknya. Iya, iya. Nah itu dah. Jadi sudah ada aturan mainnya, balik lagi, tapi kalau kita mau ikutinnya silahkan, kalau enggak ya terserah. Tapi kebanyakan, ya kalau tadi Pak Tommy bilang, mungkin pengusaha-pengusaha yang udah di atas sana lah ya. Dan mungkin let's say Chinese businessman gitu. Di Indonesia kan banyak ya. mereka udah tahu sebenarnya kayak gini-gini ya. Dan ngikutin aja. Dan akhirnya jadi tuh gitu Pak ya. Ini jangan salah loh. Sekarang kita bicara mengenai timur kan. Berarti adat ketimunan. Enggak, Barat juga udah pake kok. Cuman Barat kadang-kadang kan belagu gitu. Iya kan. Ini katanya belum terbukti. Tapi dipake sama bank-bank. Kayak Standard Chatter. Kayak Citibank pake bro. Pake ya? Pake lah. Ada dia pake itu. Oke. Jadi ini sebetulnya udah universe gitu. Udah global. Universal ya. Cuman kalau Barat itu kan mempunyai misalnya ilmu ekonomi. Iya kan. Ilmu ekonomi, manajemen lah segala macem. Ini dianggap ini ilmu ajaib misalnya gitu loh. Padahal enggak. Sama aja. Iya. Misalnya ilmu apa? Ilmu HRD nih. Psikologi kan berarti. Iya. Nah ini sama. Ini psikologi juga ada. Cuman psikologi gaya Cina. Cina kuno. Iya. Seru nih Pak. Nanti mungkin kapan kita bedah lagi nih. Contoh kasus gitu ya. Iya kasus. Iya. Siapa? Mungkin kita bisa undang siapa gitu. Bintang tamu. Kita ubah tuh. Eh kita ubah. Kita bedah tuh. Pilar-pilarnya. Terus role-nya dan sebagainya gitu ya. Dan penasaran sih saya. Cuman disclaimer dulu loh. Disclaimer dulu ya. Disclaimer-nya ada. Biasanya aku umum bukan. Biasanya umumnya orang enggak mau dibacain di umum gini. Ketahuan kartu. Gitu loh. Thanks in misalnya. Nanti di sensor-sensor Pak. Oh ini bisa. Iya. Kan bahaya juga ya. Kalau misalnya kita ngomong. Terus kayak begini kebuka dia. Mau enggak dia. Kalau dia disclaimer dia bilang oke ya enggak masalah. Sekarang ini Pak. Jamannya orang mau dilihat. Mau ditonton gitu kan. Social media. Nah keren tuh loh. Mereka mau. Iya mau. Wah kelihatan. Jadi nanti kita cari Pak. Siapa yang mau jadi korban. Oke Pak Tommy nih. Ada orang ketiga. Siapa tau. Biar seru nih Pak. Iya. Gitu. Oke. Jadi ya. Gitu dulu deh. Oke. Gitu dulu. Gitu dulu. Gitu dulu. Terima kasih.